Kitab Kisah Para Rasul Pada video yang pertama, kita melihat Lukas membuka kitabnya dengan menunjukkan bagaimana Yesus yang telah bangkit ditinggikan sebagai Raja atas dunia. Dia berjanji mengirimkan Roh Kudus sebagai kehadiran pribadinya untuk memperlengkapi para pengikutnya, untuk pergi ke seluruh dunia dan menjadi saksi kabar baik tentang kerajaannya hingga dia kembali suatu hari nanti. Jadi pergerakannya dimulai di Yerusalem ketika Roh Kudus turun dan membentuk pengikut Yesus menjadi baik suci baru seperti yang dijanjikan para nabi. Namun ini menciptakan konflik dengan para pemimpin di Yerusalem. Kemudian hal ini menyebabkan penganiayaan terhadap orang-orang Kristen. Akan tetapi Roh Kudus mengubahnya menjadi suatu kebaikan. Hal ini ternyata menjadi jalan yang memaksa komunitas-komunitas asli Yahudi keluar dari Yerusalem dan menjadi sebuah pergerakan multi etnis internasional. Dan gereja unggulan dari pergerakan Yesus yang beragam ini adalah Jemaat Antioquia, kota terbesar dalam daerah Kekaisaran Romawi. Dengan demikian kita meninggalkan kisah Barnabas dan Paulus yang melayani gereja di Antioquia. Dan Roh Kudus mendorong gereja untuk mengutus mereka melakukan sebuah perjalanan misionari yang membuka keseluruhan babak baru kitab ini. Kisah tentang Paulus dan rekan-rekan sekerjanya yang mengadakan perjalanan ke berbagai kota di sekitar kerajaan Romawi memberitakan kabar baik bahwa Yesus adalah Raja. Misi pertamanya adalah pergi ke pedalaman yang disebut Asia Kecil yang berada di Turki Modern dan berakhir dengan sebuah pertemuan penting para rasul di Yerusalem. Misi yang kedua adalah menyusuri Asia Kecil dan kemudian ke Yunani Kuno. Dan kemudian misi yang ketiga adalah menyusuri daerah yang sama lagi dan ditutup dengan perjalanan Paulus kembali ke Yerusalem. Sekarang dalam menceritakan semua kisah ini, Lukas menggarisbawahi tema-tema penting dengan mengulanginya. Yang pertama adalah misi yang berkelanjutan ke Israel. Kapanpun Paulus memasuki sebuah kota yang baru, pertama-tama dia selalu pergi ke sinagog Yahudi untuk membagikan tentang Yesus yang telah bangkit dan bagaimana ia sedang membentuk keluarga baru Allah yang multi-etnis. Nah, sebagian besar orang bisa mengenali Yesus sebagai Mesias. Tetapi beberapa orang menentang Paulus. Kadangkala mereka bahkan mengusirnya keluar dari kota seperti pemberontak berbahaya yang menentang taurat dan tradisi Yahudi. Dan ketegangan ini memuncak setelah perjalanan pertama yang membawa pada sebuah sidang penting di Yerusalem. Jadi Paulus mendapati bahwa ada beberapa orang Kristen Yahudi di Antioquia yang menegaskan bahwa jika orang non-Yahudi belum menjadi Yahudi dengan melaksanakan sunat, sabat, dan menaati hukum makan-makanan halal, maka mereka tidak bisa menjadi bagian dari keluarga Kristus. Tetapi Paulus dan Barnabas sama sekali tidak setuju dengan hal itu, sehingga mereka membawa permasalahan itu dalam sidang pimpinan di Yerusalem. Nah, di sana, Petrus, Paulus, dan Yakobus, saudara Yesus, mereka semua menunjukkan dari Alkitab dan dari pengalaman mereka bahwa rencana Tuhan adalah selalu ingin memasukkan bangsa-bangsa ke dalam umat perjanjiannya. Jadi mereka menulis surat meminta orang Kristen non-Yahudi untuk berhenti turut mempersembahkan korban di kuil-kuil berhala, tetapi tidak mewajibkan mereka untuk mengambil identitas etnis Yahudi ataupun menaati hukum taurat. Nah, keputusan ini adalah terobosan bagi sejarah pergerakan Yesus. Yesus adalah Mesias Yahudi, tetapi dia juga adalah raja yang telah bangkit bagi semua bangsa. Jadi keanggotaan di antara umatnya tidak berdasarkan identitas etnis atau mengikuti hukum taurat, melainkan hanya berdasar pada kepercayaan kepada Yesus dan kemudian mengikuti pengajarannya. Dan realitas pergerakan Yesus yang multi-etnis inilah yang membawa kita pada tema berikutnya yang ingin Lukas tunjukkan dalam perjalanan misionari, yakni konflik budaya antara jemaat Kristen mula-mula dengan dunia Yunani dan Romawi. Lukas mencatat beberapa konflik di Filipi, Atena, dan Efesus. Paulus terus memberitakan Yesus sebagai pewahyuan dari satu-satunya Tuhan yang sejati dan sebagai raja atas dunia, yang membuka kedok semua Allah dan berhala, bahwa mereka tidak berkuasa dan sia-sia. Dan pesannya secara konsisten dipandang sebagai pembangkangan terhadap cara hidup Romawi, sehingga dia dituduh sebagai revolusioner sosial yang berbahaya. Kisah-kisah ini menunjukkan bagaimana komunitas-komunitas Yesus yang multi-etnis dan monoteistik tidak sesuai dengan pengkotakan budaya manapun yang dikenal orang Romawi. Dunia kuno belum pernah melihat yang seperti itu, dan orang-orang Kristen menimbulkan lebih dari sekedar kecurigaan. Tema lainnya yang diulang-ulang Lukas adalah bagaimana Paulus dan orang-orang Kristen terus-menerus dituduh memberontak, bahkan mengkhianati Kaisar, pemimpin Romawi. Orang-orang mendengarkan Paulus dengan tepat. Dia menyampaikan bahwa ada raja yang lain, Yesus. Dan mereka juga dengan benar melihat bahwa cara hidup kekristenan merupakan tantangan bagi banyak nilai budaya Romawi. Tetapi setiap kali Paulus ditangkap dan diinterogasi di hadapan petugas Romawi, mereka tidak melihat ancaman apapun. Sehingga dia dibebaskan. Kisah-kisah ini menunjukkan paradoks yang ditampilkan gereja mula-mula pada dunia. Pergerakan ini adalah pergerakan mesianik Yahudi, tapi beragam secara etnis. Penuh dengan komunitas yang memperlakukan pria dan wanita, yang kaya dan yang miskin, budak dan bebas, semuanya setara. Dan mereka semua memberikan kesetiaan mereka hanya kepada Raja Yesus, dan tidak ada Tuhan dan Raja lainnya. Dengan demikian, kehadiran mereka membalikkan nilai inti budaya Romawi. Tapi orang-orang Kristen tidak menimbulkan ancaman militer. Karena Yesus mengajarkan mereka menjadi orang-orang yang membawa damai. Jadi satu-satunya kejahatan yang dapat dituduhkan kepada Paulus dan orang Kristen adalah ketidaksesuaian mereka dengan status quo. Bagian terakhir kitab ini mengembalikan fokusnya pada kesaksian Paulus yang menyebar dari Yerusalem ke Roma. Perjalanan misionari terakhirnya berakhir kembali di Yerusalem, di mana reputasinya yang kontroversial mendahului dia. Dia diserang oleh orang-orang Yahudi yang berpikir bahwa dia telah mengkhianati Israel yang menarik perhatian para tentara Romawi. Yang berpikir Paulus adalah seorang teroris dari Mesir yang memulai pemberontakan, sehingga dia ditahan. Dari sini Paulus diadili. Pertama-tama dihadapan para pemimpin Yahudi Sanhedrin di Yerusalem, tapi kemudian dihadapan serangkaian pemimpin Romawi di Kaisaria. Ada gubernur Felix yang menyerahkan Paulus ke gubernur berikutnya, Festus, yang akhirnya membawa Paulus ke hadapan Raja Agripa. Paulus berakhir di penjara selama bertahun-tahun, meskipun dalam setiap persidangan tuntutannya tidak pernah terbukti. Karena semua yang dia lakukan adalah memberitakan bahwa pengharapannya dalam kebangkitan telah dipenuhi di dalam Raja Yesus. Ini bukan kejahatan. Tapi pada titik ini, hukum Romawi tidak dapat mengembalikan dia begitu saja. Karena itu Paulus mengajukan banding ke pengadilan tertinggi Roma. Nah, mungkin saat ini kita berpikir bahwa masa-masa penjara ini akan menjadi kemunduran bagi Paulus, karena detak jantungnya adalah berada di jalanan memulai komunitas baru Yesus. Tetapi Roh Kudus mengatur segalanya untuk kebaikan dalam kitab ini. Sehingga hukuman penjara memberikan Paulus waktu untuk menulis surat-surat kerasulannya yang paling penting. Dan surat-surat ini menjadi cara bagi warisan misionarisnya terus terjaga, bahkan ketika dia sudah meninggal. Akhirnya Paulus dipindahkan sebagai tahanan untuk diantar. Dan setelah perjalanan mengerikan menyeberangi laut Mediterania yang hampir membawa mereka kepada kematian, Paulus akhirnya tinggal di tahanan rumah di Roma, menanti persidangannya yang tertunda. Jadi dia dapat menjadi tuan rumah pertemuan rutin di rumah yang cukup bagus yang menjangkau orang Yahudi dan bukan Yahudi. Dan penutup kitab ini adalah tentang bagaimana Paulus memberitakan kerajaan Allah dan dengan berani mengajarkan semua tentang Tuhan Yesus Sang Mesias tanpa rintangan sama sekali. Semuanya terjadi tepat di bawah pengawasan Kaisar di Roma. Hasil karya yang menyatu, lukas kisah para rasul, mengerjakan lebih banyak dari sekedar menyajikan sejarah tentang Yesus dan gereja mula-mula. Dia menunjukkan bagaimana kerajaan Allah turun di bumi seperti di sorga melalui kehidupan, kematian, dan kebangkitan Yesus. Melalui turunnya roh kudus untuk memperlengkapi gerejanya menjadi saksi dari Yerusalem hingga ke ujung bumi. Dan seperti yang telah lukas ceritakan, dia memberikan kita teladan bagaimanakah kesetiaan kepada Raja Yesus itu. Itu seperti membagikan kabar baik tentang Raja Yesus yang telah bangkit, baik dalam perkataan dan perbuatan. Itu berarti membentuk komunitas Yesus yang beragam, di mana berbagai macam orang berkumpul, di mana mereka diperlakukan dengan setara dan memberikan kesetiaan hanya kepada Raja Yesus dan hidup oleh pengajarannya. Dan semuanya ini dilakukan dengan percaya kepada kuasa dan tuntunan roh kudus untuk memimpin rencana ke depan. Dan itulah isi kitab kisah para rasul. Terima kasih telah menonton!